Masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024. Saya minta betul-betul Saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif, menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, utamanya politik identitas. Dan perlu saya ingatkan, TNI dan Polri tidak berpolitik praktis. Petakan yang namanya potensi keramanan. Jangan pas kejadian baru kita puntang-panting sibuk kesana-kesini. Salah siapa ini, salah siapa ini? Betul-betul harus memiliki tahun ini, sudah masuk ke tahun politik, harus memiliki sensivitas dan sering turun ke lapangan, sehingga kejadian-kejadian kecil bisa segera diredakan. Saya titik betul masalah ini. Kemudian, mumpung juga ketemu Bupati dan Wali Kota mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Kongucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapores, Kapoda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya. Sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati lho, konstitusi kita hati-hati lho, menjamin itu. Ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati. Hati-hati lho, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya satu, dua, tiga kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah, sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih itu kalau kita mendengar. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, secara resmi saya buka Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Se-Indonesia Tahun 2023. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk gambaran sedikit saja, saya akan menayangkan Ibu Kota Nusantara. Ini untuk pemerataan. Ini dibangun untuk pemerataan. Bukan untuk yang lain-lainnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.